Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grusko memperingatkan negara-negara barat tentang adanya resiko besar jika Ukraina diberikan jet tempur F-16. Komentar tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan dukungan bagi pilot-pilot Ukraina untuk dilatih menerbangkan jet tempur F-16. F-16 dianggap sebagai jet tempur dengan sistem persenjataan berkinerja tinggi dengan jangkauan 860 km dan akan menjadi perbaruan pesawat sebagai armada tempur Ukraina melawan militer Rusia. Kami melihat bahwa negara-negara barat masih berpegang pada skenario eskalasi, kata Grusko, seperti dikutip dari CNN. Hal ini melibatkan resiko yang sangat besar bagi mereka sendiri. Bagaimanapun, hal ini akan diperhitungkan dalam semua rencana kami, dan kami memiliki semua sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Awal minggu ini, Inggris dan Belanda dilaporkan membangun koalisi internasional untuk membantu Ukraina membeli jet tempur F-16. Beberapa negara Eropa memiliki persediaan F-16 buatan Amerika, termasuk Belanda yang telah mengincaratkan kesediaan untuk mengekspor beberapa diantaranya ke Ukraina. Namun, Amerika harus menyetujui transfer pihak ketiga tersebut, karena jet-jet tempur tersebut merupakan teknologi Amerika yang sangat sensitif. Sejak invasi Rusia dimulai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berjuang untuk mendapatkan jet tempur F-16 karena kekhawatiran eskalasi antara NATO dan Rusia. Penasehat Keamanan Nasional Utama Joe Biden, Jake Sullivan mengatakan kepada para wartawan di Jepang, Biden percaya mempersenjatai Ukraina untuk perang jangka panjang melawan Rusia. Amerika sendiri sebelumnya keberatan untuk memberikan bantuan jet tempur F-16, dan lebih memfokuskan bantuan militer untuk pertempuran di darat. Ukraina sendiri mendapatkan bantuan dari Polandia dan Slovakia yang mengirimkan jet tempur MiG kepada mereka. Namun, jet tempur tersebut sudah kuno dan berasal dari era Uni Soviet. Pihak Ukraina mengatakan jet tempur F-16 dapat membantu pasukannya memenangkan perang ini. Kami akan memenangkan perang ini begitu Kiev mengerahkan pesawat tempur F-16, karena mereka dapat memberikan perlindungan pertahanan di area yang berada di luar jangkauan rudal anti-pesawat, kata jurubicara Angkatan Udara Ukraina Kolonel Yuri Ignat kepada Espreso TV. Kami membutuhkan F-16 untuk menjadi bagian integral dari pertahanan udara kami. Pesawat tempur ini dapat menyerang target udara baik dari ketinggian tinggi maupun rendah, kata Ignat. Ia menambahkan bahwa jet tempur itu dapat membawa senjata canggih. Dengan memanfaatkan F-16, pasukan darat kami akan dapat dengan cepat membebaskan wilayah Ukraina yang diduduki dengan menargetkan pos komando musuh, kelompok militer, dan rantai pasukan logistik, katanya seperti dikutip dari Reuters. Ukraina telah mendesak jet barat sejak tahap paling awal invasi Rusia pada Februari 2022. Mereka bersikeras, pesawat canggih itu akan membantu mereka dalam perang dan memungkinkan mereka untuk menyerang pasukan Rusia. Para pemimpin Ukraina berpendapat bahwa F-16 jauh lebih unggul dari armada pesawat tempur era Soviet yang ada. Beberapa negara anggota NATO telah menyatakan kekhawatiran bahwa menyerahkan jet ke Ukraina akan dipandang sebagai eskalasi perang, mempertaruhkan konfrontasi langsung dengan Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!